Just in any situation, menurut aku itu lumayan penting untuk bikin resolusi atau bikin goals untuk diri kita sendiri biar kita lebih motivasi untuk menjalani hidup kita. Nggak, jadi udah nggak pengen motor lagi. Sekarang pengen mobil. Hai, selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali ke YouTube channel. Mumpung masih Januari tahun 2023. Sekarang kita akan membahas resolusi aku. My 2023 resolution. Stay tuned guys. Widih, arti resolusi buat Mami. Ya, berubah. To be a better person. Dah, itu aja. Creating a new me atau making a new start for me. Just in any situation, menurut aku itu lumayan penting untuk bikin resolusi atau bikin goals untuk diri kita sendiri biar kita lebih motivasi untuk menjalani hidup kita. Menurut aku tahun ini, aku pengen apa sih? Janjan ke korea. Koko Mami, Dede. Semuanya. Kapan pengen nge-nge-nge? Minggu depan. Emang bisa Maminya minggu depan ke korea? Nggak tahu. Saya pengennya minggu depan kalau bisa gitu ya? Ya. Harusnya dari kemarin biasanya mintamu, tapi kapannya makanya minggu depan aja. Mami, Dede mau lihat ewan tapi ke Zoo ya. Kan Zoo ada ewan ya. Oke. Seorang itu wajib punya resolusi nggak sih di setiap tahun? Wajib. Ya, nggak harus setiap tahun. Setiap sebulan juga boleh punya resolusi ya. Dan kalau setiap tahun berarti kita bicara resolusi yang lebih besar. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita set goals for ourselves, kalau kita bikin resolusi untuk diri kita sendiri, pasti kita bakal jadi lebih motivasi untuk make that goal happen. Jadi, ya menurut aku penting sih. Nggak. 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 Hubungan nggak. Resolusi Mami di tahun 2022 yang tercapai. Sudah start renovasi rumah walaupun belum selesai. Yang penting renovasi dan langsung dua rumah yang direnovasi. Itu bener-bener apa namanya, satu target yang menyenangkan ya buat Mami. Kemudian untuk dari segi pekerjaan juga bisnis Mami juga apa yang Mami targetkan juga terjadi di tahun 2022. Kita nggak bicara target income, tapi setidaknya reward Mami dapat ya. Ada apa namanya, juga bisa dapat kendaraan baru ya kan. Terus udah gitu, income juga sudah pasti ada berkat dari Tuhan gitu. Jadi pas tahun 2021, aku sama temen aku kita sempat tulis beberapa resolusi kita untuk tahun 2022. Dan puji Tuhan, 8 dari 10 goals itu udah tercapai. Jadi waktu itu aku sempat tulis yang simple-simple aja sih sebenernya. Intinya aku pengen jadi orang yang sukses dan aku pengen ngebanggain keluarga aku. Ya. Punya goal yang harus di achieve. Karena tahun lalu kayak I was confused, I didn't know what to do. Yang belum tercapai di tahun 2022 sebenernya sih nggak bisa Mami bilang belum tercapai ya. Karena cuma belum complete aja gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pengennya semuanya complete perfect gitu. Nah ini mungkin belum sesempurna yang kita harapkan. Tapi intinya sih semuanya sudah berjalan dengan baik bahkan beyond our expectation. Itu yang luar biasa sih. Jadi kalau cuma yang kecil-kecil yang belum-belum bisa kita selesaikan dengan baik. Ya kayak misalnya rumahnya kan pengennya tahap awal di atas pengennya bulan Desember udah kelar gitu. Ternyata eh mundur gitu. Ya nggak apa-apa. Belajar lebih sabar. Itu bagian dari untuk jadi orang yang lebih baik. Ini lucu sih tapi waktu itu aku sempet tulis ya salah satu goal aku waktu itu aku tulis aku pengen bawa anjing aku ke Switzerland. Kan aku ada satu anjing husky namanya Zion dan the husky breed kan mereka emang terbiasa dengan udara dingin kan. Makanya aku tulis waktu itu aku pengen bawa dia ke Switzerland tapi itu belum tercapai. Cuman mungkin ya semoga bisa tahun ini ya. Apalagi ya salah satu resolusi aku yang pengen banget yang I really want to achieve. Itu sebenernya untuk bisa go international. Jadi aku pengen apa ya. Pengen lanjut karir aku internationally kalau bisa. Kalau gue tuh pengen motor kan? Iya. Boleh dimintain? Nggak jadi udah nggak pengen motor lagi. Sekarang pengen mobil. Tapi ya mobilnya belum dibeli. So that's another one of my goals. Karir ya. Karir sih melanjutkan yang di tahun 2022 karena masih ada target yang ingin lebih gitu. Dan kemarin sudah sesuai tinggal diselesaikan juga di tahun 2023. Dan di tahun ini Maminat ingin bentuk sebuah community business ya. Mampreneur tentunya. Di mana nggak perlu waktu yang lama untuk bangkit dari yang namanya kehancuran gitu. Jadi kita boleh hancur tapi kita akan bangkit dengan cara yang cepat gitu. Komunitas itu akan segera Maminat bentuk ya. Kita mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa mengajak teman-teman semua untuk bisa jadi manusia-manusia yang lebih baik gitu. Kayaknya sih intinya masih sama ya. Pokoknya aku pengen jadi, aku pengen jadi orang yang sukses dan aku pengen ngebanggain keluarga aku. Itu adalah dua resolusi yang utama buat aku. Tapi mungkin selain itu, ya karena I haven't been able to go international in terms of my career. Aku pengen bisa achieve itu untuk tahun ini kalau bisa. Dan juga aku pengen ngerilis album tahun ini sih. Wow! Karena so far aku baru rilis beberapa single dan aku belum sempet bikin album. Jadi mumpung udah tahun 2023 dan aku juga udah 18 tahun sekarang. Aku pengen rilis my own album. Ya kan dari dulu suka nyanyi. Terus sering vocal lesson juga. So, kayak we can try something new, right? Aku pengen ngembangin skill musiknya di 2023. Something like that, ya. Sebagai orang tua, di 2023, kamu mau jadi skill ngembangin? Sebagai orang tua tentunya ingin punya waktu lebih banyak untuk anak-anak ya. Karena merasa di tahun 2022 mengejar sesuatu waktunya kurang. Jadi pengennya sih sehari ada 50 jam gitu ya kalau bisa. Jadi bisa 24 jamnya buat anak-anak, sisanya baru buat kerja gitu. Karena yang namanya ibu tuh selalu ngerasa kurang dan kurang dan kurang waktunya. Mudah-mudahan di tahun ini kita benar-benar punya fixed time. Untuk bisa ketemu sama anak-anak semuanya ya. Punya waktu khusus, dimana kita out of camera ya. Gak ada kamera, kita benar-benar bisa berkumpul. Kita bisa sharing, kita bisa talk each other heart-to-heart ya. Dan itu ternyata penting dan menyenangkan sekali. Jadi kita ngomongin soal hari ya. Kalau soal pendidikan di tahun ini kira-kira pengen sekolah? Kalau soal pendidikan sebenernya dari dulu aku emang pengen ngambil jurusan musical arts. Dan waktu itu aku udah sempet cari sekolahnya juga. Dan aku ketemu sekolah di Amsterdam waktu itu. Dan aku juga udah ngebahas ini sama Mama. Cuman karena aku udah termasuk di bidang entertainment di industri ini. Aku rasa kayak ya ini adalah sesuatu yang emang dari kecil aku pengen masuk ke bidang entertainment. Dan aku benar-benar suka di sini. Dan aku bersyukur banget karena aku udah dapet banyak pengalaman baru dan dapet banyak temen baru juga. Dan aku juga, apa ya, I make my own money now. Dan aku juga bisa melakukan sesuatu untuk keluarga aku tuh sebenernya udah cukup banget buat aku. Cuman yang pastinya ya aku, I still feel like education is very important pastinya. Itu doang. Yang penting pass. Keras satu. Jadi aku pengen banyak temen di sekolah guys. Pengen dapet temen yang bagus juga guys. Buangin aku ya guys semoga aku sekolahnya bisa pindah. Jadi sekarang lagi ngeles apa? Ngeles bahasa Inggris. Belum. Nggak bisa bahasa Inggris. Semoga nanti bisa jago bahasa Inggris. Iya bisa bawa-bawa lagi. Dijatuhin abis itu ditangkep lagi. Terus, Es, Astaghfirullah. 2023, sudah banyak banget, quote-quote ya ataupun sharingnya orang-orang, mau laki mau perempuan, mau tua, mau muda bahwa sebenernya kalau sudah jadi single mom itu udah single itu berat untuk bisa berkomitmen lagi. Apalagi yang pakai surat ya kan Mami merasa bahwa tidak hanya Mami ya yang membutuhkan ini Tapi semua orang juga sama Kita selalu membutuhkan companion Kita selalu membutuhkan seseorang yang bisa berbagi Seseorang yang bisa balance dengan kita ya Saling mengisi di hidup kita ini gitu ya Nah Mami tidak berharap banyak gitu Tidak juga terlalu apa ya Konsentrasi dan put this into my priority gitu Karena memang masih ada prioritas yang lain Jadi untuk pasangan sendiri ya let it flow Kalau misalnya Tuhan masih memberikan jodoh ya terima kasih Kalau misalnya enggak pun I will accept it gitu Jujur aku I don't think that I'm in a position where I need a girlfriend Kayaknya aku enggak butuh pacar untuk saat ini Aku emang lagi fokus di karir aku Aku lagi fokus untuk build my future untuk sekarang Jadi I don't think that I'm in a position where I need a girlfriend Cuma kalau emang waktunya tepat dan misalnya aku ketemu cewek Ya why not Kesehatan ya Kesehatan ya Kesehatan tuh Nah untuk di tahun ini juga karena lagi bikin ruangan gym Lagi bikin ruangan yoga ya gaya banget sih Udah berasa kayak atlet Ya itu jadi apa namanya Mudah-mudahan bisa lebih rutin gitu Oke guys jadi aku itu Setiap hari pagi aku itu olahraga Sama Mami guys biar sehat Oh ya guys jadi kita itu juga harus makan sayur ya Biar tambah sehat Good job Iya sih pengen Pengen lebih rajin olahraga Sebenernya udah dari 3 tahun yang lalu aku pengen Nge gym Nge gym frequently Dan aku baru mulai tahun lalu sebenernya Tahun lalu aku udah mulai sering nge gym Jadi mungkin untuk tahun ini aku pengen build my Build my body Jadi maksudnya aku gak mau terlalu gede juga at least ada Ada shape nya lah Gitu aja Dan untuk apa soal makanan Dari tahun lalu sebenernya aku udah mulai Mulai makan makanan yang lebih sehat Karena setelah aku masuk ke Bidang retainment aku tau bahwa Schedule aku pasti bakal jadi lebih padet Jadi aku bener-bener berusaha untuk jaga kesehatan banget sih Mulai dari makanan dan dari fisik aku juga Oh kalau tentang kesehatan itu fun actually Jadi few months ago aku nge gym setiap hari Terus kayak makannya udah lumayan sehat And stuff like that Tapi recently kayak Desember Sampai January sekarang I've been eating like Terus gak nge gym sama sekali Jadi Pas home gymnya udah selesai yang di atas Mau mulai nge gym setiap hari again And Makan junk foodnya lebih control Lebih ke control Kayak gitu doang sih Apa yang ingin Mami tinggalkan dari diri Mami 2022 Dan apa yang ingin Mami bawa diri Mami ke 2022 2022 yang mau ditinggalkan itu Bapernya Semua orang baper ya Yang mau ditinggalkan Iya kalau bisa sih Pokoknya segala keputusan tidak di Tidak diambil secara terburu-buru Karena Mami itu memang terkenal dari dulu tidak sabaran ya Maunya semuanya serba cepat Dan Di 2022 juga banyak belajar tentang Bagaimana menjadi orang, ibu, wanita yang lebih sabar Dan Mudah-mudahan di tahun 2023 Lebih tenang lagi Lebih sabar lagi Lebih bisa mengkontrol situasi Lebih bisa mengambil keputusan Di waktu dan saat yang tepat gitu Sebenarnya ada banyak sih Karena aku tipikal orang yang suka Analise diri sendiri Jadi mungkin Aku bisa dibilang Tipikal orang yang lumayan introvert ya Ya setiap kali orang baru Setiap kali ketemu orang baru Aku pasti bisa ngobrol sama mereka Cuman Itu pasti tergantung situasinya Dan Tergantung orangnya juga Kalau misalnya kita bisa connect Dan kita satu frekuensi Aku pasti bisa ngobrol banyak sama orangnya Cuman aku kan gak bisa Aku gak selalu bisa kontrol Siapa yang aku bakal ketemu Jadi mungkin kalau bisa Aku pengen tinggalin introvertnya Dan Berusaha untuk Jadi lebih Lebih Social Sama orang-orang baru Hmm Apa ya Pengen dipertahankan I think My mindset sih Mindset aku Dan cara aku Nge-handle situasi Di hidup aku Dan aku pengen bawa Motivasi aku Untuk tetep Ngejalanin hidup aku Hidup aku sehari-hari Hidup aku sehari-hari Being so lazy Kayak itu mau ditinggalin sih Yang mau dibawa itu How stubborn I am Because It can be like Used in a good way Kayak misalnya Kalau mau Mobil I'm not gonna stop Until I get that car Thank you Semuanya For watching my New Year's resolution Yang sebenernya baru Aku pikirin Like 5 menit Like 5 menit ago Semuanya Semuanya Bisa aku capai Semuanya Semuanya Kalian paling suka Sama video ini Sampai ketemu lagi Jujuh Nerder Founder Ladies Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Bye